Kita ke informasi lainnya Pemirsa, PKB hingga saat ini belum menentukan siapa bakal calon gubernur Jawa Timur yang akan diusung pada Pilgub Jawa Timur 2024 mendatang. Walau sempat dikaitkan dengan nama Kofifa Indar Parawansa, namun hingga kini PKB mengklaim belum ada komunikasi antara Kofifa dengan pihaknya. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, tampaknya pasti menimbang-nimbang siapa yang bakal mereka usung dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2024 mendatang. Sejauh ini, PKB sudah memberikan pembekalan kepada para bakal calon kepala daerah yang hendak mereka jagokan untuk zona Jawa Timur. Pembekalan itu diselenggarakan di Surabaya. Nantinya, proses siapa bakal calon gubernur Jawa Timur yang hendak diusung PKB akan sama dengan proses pilgada kabupaten atau kota, yakni melalui proses rekrutmen dengan cara mendaftar. Dari para pendaftar yang masuk itu nanti, PKB akan menyaring, guna memilih, dan menentukan siapa-siapa sosok terbaik yang layak diusung pada Pilgub Jatim 2024 ini. Dari internal PKB, menjuat nama bantan Bupati Lumajang, Tori Gulhak, yang potensial diusung pada Pilgub Jatim tahun ini. Meski begitu, PKB sepertinya akan luwes menyokong siapa bakal calon gubernur Jatim mendatang. Peluang terbuka, baik dari internal maupun eksternal partai. Belakangan, nama Hoviva Indar Parawansa yang notabene merupakan petahana dalam Pilgub Jatim 2024 ini, santer dikaitkan dengan PKB. Namun demikian, Mohaimin menyatakan, sejauh ini belum ada komunikasi antara pihak Hoviva dengan PKB. PKB pun akan menyambut dengan baik, andai kata nanti, Hoviva mendaftar di PKB sebagai calon gubernur Jatim. Berkaca dari pemilu legislatif 2024 lalu, PKB meraup suara tertinggi dengan perolehan kursi di DPRD Jawa Timur sebanyak 27 kursi. Perolehan itu menempatkan PKB dapat mengusung bakal calonnya sendiri untuk bertarung di Pilgub Jatim mendatang. Meski begitu, PKB tetap membuka diri berkoalisi dengan parpol lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One, mengabarkan.